Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dengan saya Ammar Mirullah dari kota Tasikmalaya Pada kesempatan ini Saya akan mencoba menyampaikan materi paralegal Tentang gugatan perceraian Menurut agama Islam Dasar hukum yang dipakai dalam perceraian Terutama khususnya untuk yang beragama Islam Itu satu undang-undang nomor satu tahun 1974 Tentang perkawinan Dan yang kedua Perceraian yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam Sebelumnya kita ketuai dulu apa sih itu perceraian Dan apa akibat dari perceraian itu Menurut R. Subekti Perceraian yang dinamakan perceraian itu adalah Penghapusan perkawinan Sebagai akibat dari keputusan hakim Atau tuntutan dari salah satu pihak Selama perkawinan Sedangkan kalau menurut Sarah atau Piki Bahwa cerai itu disebut talak Yang artinya adalah Melepaskan ikatan perkawinan Atau rusaknya hubungan perkawinan Menurut undang-undang atau KHI Kompilasi hukum Islam Perkawinan itu dapat putus Atau putus perkawinan itu Akibat Satu Akibat kematian Kedua akibat perceraian Dan ketiga Atas putusan pengadilan Jadi Itu tiga ya Tiga hal yang bisa menyebabkan terjadinya Perceraian Yang pertama tadi Kalau salah satunya suami atau istri itu meninggal dunia Maka otomatis putuslah Perkawinannya tentu saja ya Karena akan meninggal Kedua akibat dari perceraian Nah Perceraian Itu hanya dapat dilakukan Di depan sidang pengadilan Agama ya Untuk yang beragama Islam tentunya Nah Terjadinya perceraian itu Di depan sidang pengadilan itu Setelah Sebelumnya itu Didamaikan Tapi tidak tercapai Perdamaian tersebut Ya Nah Sehingga Akhirnya pengadilan agama Menjatuhkan lah Permohonan Atau gugatan Perceraian Nah Untuk Melakukan perceraian Itu Harus ada Cukup alasan Bahwa antara Dimana alasannya Itu Bahwa suami istri itu Tidak Tidak dapat hidup Rukun kembali Ya Sebagai Sebagai Suami istri Nah Perceraian itu Ada dua Dalam Islam itu Perceraian ada dua Dalam kompilansi hukum Islam itu Perceraian ada dua Satu ada Cerai Talak Atau dalam Hukum Islam Bukan hukum Islam ya Dalam hukum Negara itu Cerai itu ada dua Ada cerai talak Ada cerai gugat Kalau cerai talak Itu permohonan cerai Yang diajukan oleh Pihak suami Sedangkan untuk cerai gugat Itu yaitu Gugatan Perceraian Yang diajukan ke pengadilan Oleh istri terhadap Suaminya Nah Tadi dikatakan Nah itu ya Jadi ada dua Nah Kemudian Untuk Melakukan perceraian itu Harus ada Alasan Yang jelas Harus cukup alasannya Nah Di dalam Perceraian Di dalam Kompilansi hukum Islam Alasan-alasan Yang bisa diterima Atau yang bisa menjadi alasan Untuk perceraian Itu diantaranya Salah satunya itu Berbuat cinah Atau dia itu Suaminya Atau istrinya itu Menjadi seorang Pemabuk Penjudi Yang sukar Untuk disebutkan Atau yang salah satunya Itu Meninggalkan Pihak lain Selama Dua tahun Berturut-turut Suaminya Meninggalkan Istrinya Selama Berturut-turut Apa Dua tahun Berturut-turut Tanpa Seperti Tauan Dan tanpa Alasan Yang sah Ya Atau Alasan Karena salah satunya Mendapat hukuman Penjara Lima tahun Atau lebih Atau lebih berat lagi Lebih dari lima tahun Kemudian Atau salah satunya itu Karena melakukan KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Yang mengakibatkan Cedera Berat Kemudian Ada juga Alasannya itu Karena salah satu Pihak Suami atau istri Cacat badannya Atau mempunyai penyakit Sehingga Akibat dari penyakit Cerbadar itu Tidak bisa lagi Menjalankan Kewajibannya Sebagai suami Atau Istri Kemudian Tidak Tidak Apa namanya Terjadi Ketidak Rukunan Gitu ya Nah Kapan terjadi Kapan terjadinya Perceraian Perceraian itu Terhitung Sejak Dinyatakan Di depan Didepan Sidang Pengadilan Ya Nah Disitu Itu Perceraian Oke Nah Akibat Perceraian itu Tentu ada Akibat-akibat Selanjutnya Tentang Akibat Perceraian C Tentang Chang